Jadi pertama personal information-nya teman-teman, kemudian selanjutnya adalah objektifnya, tujuannya mau ngapain, kemudian pengalaman education-nya teman-teman itu juga harus ada di situ, kemudian pengalaman kerja sama organisasi itu juga harus ada, achievement, kemudian training, dan skill. Itu semua adalah hal-hal yang biasanya dicari sama perusahaan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ini semuanya harus ditulis gak sih Kak? Atau kalau saya tuh kayaknya gak punya achievement deh, karena selama ini mungkin lebih apa ya, gak gitu tertarik ikut-ikutan lomba misalnya kayak gitu, saya lebih suka ikutan seminar misalnya. Nah itu gak apa-apa sebenarnya gak ditulis. Nah mungkin ada lagi yang bilang, Kak selama ini saya itu malah banyak achievement-nya, gak punya training-nya. Nah itu gimana? Nah kalau kayak gitu tulis aja achievement-nya, training-nya gak usah kayak gitu. Jadi sebetulnya hal-hal yang ada di sini teman-teman ini gak semuanya harus dituliskan. Jadi semua yang di sini ini silahkan disesuaikan sama kemudian pengalaman teman-teman semuanya, mana yang kemudian teman-teman punya dan mana yang tidak kayak gitu. Nah tapi untuk tiga hal ini, personal information, objective, dan education, ini semuanya harus ada ya teman-teman. Jadi yang di bawah sini ini optional, boleh ada boleh enggak, tapi kemudian tiga hal di atas ini, ini wajib ada. Nah tapi kalau saya bilang yang di sini boleh ada boleh enggak, bukan berarti kemudian kalau gak ada experience, gak ada achievement, gak ada training, gak ada skill, teman-teman bilang kayak gak apa-apa kok kata Mbak El, yang penting tiga hal ini kayak gitu. Nah tapi gak gitu juga gitu. Karena kalau teman-teman punyanya cuma tiga hal ini, nanti yang ada teman-teman bukan bikin CV, tapi yang teman-teman bikin adalah kartu nama, tapi yang kemudian dicetaknya di kertas A4 kayak gitu. Kalau teman-teman punyanya tiga hal ini aja. Jadi pastikan coba digali lagi pengalamannya, pastikan teman-teman setidaknya bisa mengisi kategori-kategori yang ada di sini. Nah itu kemudian selanjutnya hal-hal yang disampaikan di sini, yang ini, ini urutannya terserah ya teman-teman, boleh ditulisnya achievement dulu, experience dulu, training dulu, mana-mana urutannya terserah. Yang penting tiga hal ini, ini selalu di atas. Jadi personal information, objective, sama education background ini harus selalu di atas. Nah yang di bawah ini, ini silakan teman-teman urutannya diatur aja sendiri. Yang penting urutannya adalah tuliskan mana yang kemudian menjadi strength point-nya teman-teman. Jadi poin utamanya teman-teman itu ditulis paling atas. Poin yang paling rendah itu ditulisnya di bawah kayak gitu. Oke, nah selanjutnya teman-teman kita akan mulai masuk ke masing-masing kategorinya. Jadi saya akan jelaskan teknis penulisannya seperti apa. Nah untuk personal information, nah ini paling atas ditulisnya teman-teman. Yang harus teman-teman tulis ini cuma enam hal aja. Mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat email, alamat rumah, alamat email, nomor telepon, sama formal foto. Nah cukup dituliskannya seperti itu. Nah di sini saya akan share teman-teman CV yang saya tuliskan. Jadi ini CV saya sendiri. Nah ini saya tuliskan seperti ini. Jadi saya tuliskan cukup nama, alamat saya, nomor handphone, alamat email, dan kemudian link in saya dan foto saya. Nah yang nggak saya tuliskan sebetulnya date of birth. Nah date of birth ini sebetulnya kenapa sih harus ditulis tanggal lahir kayak gitu. Nah tanggal lahir itu biasanya butuh dituliskan kalau kemudian di dalam informasi lawongannya ada batasan usianya teman-teman. Jadi kalau misalnya maksimal 25 tahun atau maksimal 35 tahun. Nah itu teman-teman boleh tuliskan tempat tanggal lahirnya. Supaya nanti ketahuan usia teman-teman berapa. Kemudian untuk alamat rumah emang penting banget ya Kak ditulis gitu. Sekarang kan segala sesuatunya digital gitu. Nah untuk alamat rumah ini sebetulnya perlu ditulis supaya nanti perusahaan bisa dapat setidaknya gambaran lah. Teman-teman nih sebenarnya domisilnya di mana. Karena kalau misalnya kita balik lagi ke masa sebelum pandemi kayak gitu. Nanti kita kalau kerja kan harus tiap hari bolak-balik ya dari kantor rumah, kantor rumah. Jadi perusahaan bisa perkirakan kira-kira komutnya teman-teman tiap hari ini gimana. Masih kayaknya oke atau kemudian sulit kayak gitu. Nah itu yang kemudian perusahaan ingin dapat gambarannya. Nah kemudian untuk alamat rumah kalau teman-teman misalnya ngekos atau misalnya nggak tinggal di rumahnya teman-teman, nggak tinggal di rumah yang tertulis di KTP-nya teman-teman, yang ditulis yang mana? Nah jadi yang ditulis alamatnya adalah alamat yang kemudian secara jarak itu lebih dekat ke posisi kantor teman-teman ngelamar. Jadi misalnya ada teman-teman yang dari Surabaya, sekarang sementara ini ngekos di Jakarta, mau apply posisi yang ada di Jakarta. Nah itu kalau gitu yang ditulis alamat kosan yang di Jakarta aja. Nggak perlu tulis alamat yang di Surabaya kayak gitu. Kemudian email address, ini ditulisnya email address yang formal ya teman-teman. Jangan yang masih ada kayak Elvira cute gitu atau Elvira sweet atau kayak yang hello apa gitu-gitu. Itu nggak perlu teman-teman, jadi yang formal aja. Kemudian phone number, gunakan satu aja yang kemudian ini adalah nomor yang paling aktif kayak gitu. Nah ini adalah tadi informasi personal information. Jadi personal information harus selalu di atas ya teman-teman posisinya. Kemudian selanjutnya, nah selanjutnya adalah objektif. Nah objektif ini sebenarnya opsional banget teman-teman ditulisnya. Jadi boleh ditulis, boleh enggak. Nah kalau teman-teman bingung kapan nulisnya akan enggak, biasanya saya itu akan menuliskan objektif. Kalau misalnya apply ke suatu perusahaan yang kemudian nggak kasih chance saya untuk menuliskan cover letter. Jadi misalnya kan ada perusahaan yang kalau mau teman-teman kirim CV-nya cuma tinggal upload filenya aja, terus udah kayak gitu. Nah kalau kayak gitu saya akan pakai objektif. Supaya nanti pihak perusahaan tahu nih kira-kira mau ngapain sih si Elvira ini apply kayak gitu. Nah supaya dapat gambarannya. Tapi kalau misalnya saya punya chance untuk menuliskan cover letter, maka saya nggak akan tuliskan objektif. Nah jadi objektif yang disampaikan ini, ini bukan kemudian menyatakan kira-kira apa sih yang ingin teman-teman dapatkan dari perusahaan. Bukan bilang bahwa saya ingin bekerja di perusahaan bapak dan ibu untuk kemudian mengasah kemampuan. No, bukan itu yang kemudian harus dituliskan. Tapi yang dituliskan adalah kira-kira apa sih kontribusi yang bisa teman-teman kasih ke perusahaan. Nah itu adalah objektif yang kemudian sebaiknya dituliskan. Nah kemudian selanjutnya teman-teman adalah educational background. Nah ini jadi bagian terakhir yang harus selalu dituliskan. Ini adalah pengalaman pendidikan. Nah kalau pengalaman pendidikan, ini buat teman-teman wajib yang dituliskan hanya pengalaman pada saat kuliah dan SMA saja ya teman-teman. Pengalaman pada saat SMP, SD, apalagi TK, itu nggak perlu ditulisin. Karena kemudian udah nggak relevan lagi teman-teman. Kecuali kalau teman-teman pernah kemudian sekolah di luar negeri. Nah kenapa sih kalau sekolah di luar negeri boleh ditulis kayak gitu. Tujuannya sih sebetulnya kalau kita pernah sekolah di luar negeri kayak gitu, ini biasanya indicate kalau mungkin teman-teman bisa satu bahasa asing lainnya. Atau kemudian teman-teman punya satu adaptability skills-nya. Ini biasanya lebih baik daripada orang yang belum pernah tinggal di luar negeri kayak gitu. Jadi tujuannya untuk nunjukin itu. Tapi kalau teman-teman di Indonesia aja nih kayak gitu, yaudah nggak perlu ditulisin. Cukup tulisin kuliah dan SMA-nya aja. Nah cara penulisannya kayak apa? Nah cara penulisannya simple banget sih teman-teman. Jadi kalau ini dari CV saya, saya tulisinnya, waktu itu saya kuliah di London School. Jadi saya tuliskan The London School of Public Relations. Kemudian saya tulisin gelarnya saya apa, majernya saya apa, kemudian GPA-nya saya berapa. Dan kemudian saya nyelesaikan kuliah saya, sorry ini typo, harusnya August 2010 sampai Desember 2012 kayak gitu. Jadi ditulisinnya simple kayak gitu aja. Dan kemudian kalau misalnya SMA juga silahkan dituliskan aja nama SMA-nya apa dan kemudian ada di mana kayak gitu. Cukup kayak gitu aja. Jadi nggak perlu terlalu panjang-panjang informasinya kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang perlu dituliskan adalah pengalaman teman-teman. Nah pengalaman ini ada beberapa pengalaman. Jadi bisa pengalaman organisasi, bisa pengalaman kerja, atau kemudian pengalaman teman-teman ngerjain proyek. Nah ini sebetulnya any experience itu boleh teman-teman tuliskan. Teman-teman punya pilihan untuk mengkategorisasikannya lagi ke misalnya pengalaman organisasi, pengalaman kerja, atau proyek tadi. Boleh dipisah-pisah. Tapi boleh disatuin juga semuanya jadi experience. Itu boleh banget. Nah kemudian yang ditulisinnya sebetulnya disini harus sangat detail ya teman-teman. Karena perusahaan itu biasanya yang mereka cari langsung pertama kali adalah experience. Mereka mau cari mahasiswa atau lulusan yang kemudian nggak sekedar kuliah aja. Tapi kemudian juga punya pengalaman tambahan lain ya. Punya pengalaman sampingan. Nah makanya experience ini harus benar-benar teman-teman fokus banget nulisnya. Dan ini juga bagian paling susah kalau nulis CV itu di bagian experience-nya. Nah jadi yang pertama harus teman-teman tulisin kalau experience adalah nulisin nama. Kemudian date or working period-nya kapan, kerja di situnya kapan, job title-nya. Kemudian ada brief description of achievement atau accomplishment. Jadi bukan cuma sekedar nulisin aja oke pernah jadi di BEM sebagai sekretaris. Udah kayak gitu. Tapi harus dijelasin setidaknya brief description atas achievement atau accomplishment teman-teman. Kemudian kalau bisa jangan cuma list responsibilities tapi shows the impact dari pekerjaan kalian kayak gitu by adding data atau metricsnya kayak gitu. Kemudian use bullet points instead of false sentences dan kemudian gunakan kata kerja yang aktif. Nah kata kerja aktif ini sebenarnya penting banget. Nanti saya akan tunjukin contohnya ke teman-teman. Nah disini selanjutnya saya akan tunjukin ke teman-teman ada empat contoh penulisan dari experience. Nah nanti teman-teman boleh apa namanya kasih tahu teman-teman sukanya yang mana. Yang kira-kira akan menarik perhatian perusahaan yang mana. Nah yang pertama kita lihat yang A. Yang A ini pengalamannya ditulisnya adalah March sampai Jun 2012. Jadi disini tanggalnya harus jelas ya teman-teman dari bulannya dan tahunnya. Jadi jangan sampai cuma nulis 2012 doang. Karena kalau nulis 2012 doang orang nanti nyangkanya teman-teman satu tahun mengerjain ini. Padahal kalau dari March sampai Jun itu cuma beberapa bulan. Nah kemudian disini dituliskan March sampai Jun 2012 sebagai sponsorship coordinator for ABC competition. Ini yang A. Jadi cuma ngasih tahu kapan dan kemudian posisinya sebagai apa. Kemudian yang B disini dituliskannya ada sedikit penjelasannya. Jadi dituliskannya I am responsible in develop proposal in order to send to different companies making sponsorship strategies to get revenue and handle negotiation with sponsor until the agreement is made. Jadi dia jelasin disini kerjaannya dia ngapain sih sebagai sponsorship coordinator. Dia jelasinnya disini bentuknya dalam bentuk narasi ya teman-teman. Nah kemudian kita lihat yang C. Yang C disini disini kasih penjelasan juga teman-teman. Nah tapi penjelasannya disini dia jelasinnya dalam bullet points. Jadi agak berbeda nih. Kalau yang ini dalam satu kalimat yang panjang. Kalau yang disini dalam tiga point-point. Tapi kita coba baca disini adalah develop proposal in order to send to different potential companies. Kemudian implement sponsorship strategies in order to maximize revenue, handle negotiation with sponsor, and ensure that agreement is made, comply with objective of the plan. Jadi dia lebih apa ya, elaborate lagi ngapain-ngapainnya seperti itu. Bukan cuma sekedar responsibility aja. Nah kemudian yang D. Yang D ini sama seperti C. Tapi kalau kita lihat ada perbedaannya adalah ada beberapa hal yang dibolt sama si D ini. Jadi dia disini bikinnya adalah manage to lead and coordinate eight people, team members. Kemudian develop and implement sponsorship strategies resulting 130% target of funding. Kemudian succeed, maintain relationship dengan previous sponsor. Dan kemudian bisa mengundang empat sponsor yang baru. Nah ini adalah apa namanya yang D. Jadi dia nulisannya disini ada beberapa hal yang di highlight. Disini mungkin yang di highlight adalah result dari pekerjaannya dia. Nah saya minta teman-teman masukin. Yang mana yang menurut teman-teman kayaknya paling menjual kalau teman-teman bikin CV. Oke. Ya semuanya rata-rata jawabnya D. D, 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 D katanya. Oke jadi betul ya teman-teman. Yang paling menjual ini sebetulnya adalah yang D. Kenapa kemudian yang D. Yang D ini kemudian bisa dibilang ini paling oke. Karena yang pertama adalah dia sampaikan bentuknya dalam format yang kemudian pertama gampang banget dibaca. Karena bentuknya adalah bullet points dan kemudian dia sudah highlight hal-hal yang penting disini. Jadi kalau kita baca cepat aja gitu kita bisa baca oke. Mart sampai June beberapa bulan. Oke sponsorship coordinator posisinya dalam suatu kompetisi. Oke berarti dia disini apa namanya mimpin orang. Ada delapan orang berarti kalau gitu harusnya punya pengalaman leadershipnya oke. Terus dia sampaikan bahwa disini dia develop dan implement new sponsorship strategi. Berarti dia bikin satu strategi baru. Oh hasilnya 130% loh ini achieve gitu. Kemudian maintain relationshipnya juga ternyata dapet empat sponsor yang baru kayak gitu. Nah ini yang kemudian dia sampaikan. Jadi hal ini menariknya adalah karena dia bukan cuma sekedar menyampaikan aja job descriptionnya apa. Seperti yang disampaikan di B atau C. Tapi kemudian hasilnya. Jadi ini yang kemudian diharapkan oleh HRD atau untuk rekruter untuk teman-teman tulis nantinya. Tapi kemudian untuk menuliskan yang D. Saya akuin ini memang cukup sulit ya teman-teman. Karena terkadang posisi di mana kita kemudian aktif punya experience gak kasih kesempatan kita untuk kemudian memberikan result yang bentuknya metrik seperti ini. Nah kalau gak bisa tetap gak apa-apa teman-teman boleh kemudian gunakan yang contoh C. Jadi yang better digunakan adalah yang C dan D. Yang A dan B ini tidak boleh digunakan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di CV-nya atau resume-nya masih seperti A dan B. Nah nanti perlu diganti jadi seperti C dan D kayak gitu. Oke kemudian selanjutnya teman-teman kita mulai masuk ke training dan workshop. Nah training sama workshop ini. Ini semua training dan workshop yang teman-teman pernah ikutin. Nah sebetulnya teman-teman list dulu aja nih training sama workshopnya apa yang pernah ditulisin. Dan kemudian kalau bisa juga training sama workshopnya ini sesuatu yang kemudian jelas banget kira-kira skillnya apa sih yang bertambah ketika saya ikutan training, workshop, dan seminar ini. Not necessary harus selalu punya apa namanya sertifikasinya enggak. Tapi kemudian yang paling penting adalah apa yang teman-teman ikutin dari training, workshop, dan seminar ini ini align sama goalnya teman-teman. Jadi sesuai sama posisi yang teman-teman apply kayak gitu. Nah kemudian ditulisnya sama ini dari pengalaman yang paling baru teman-teman alamin ke pengalaman paling lama. Kemudian yang dituliskan adalah time of training dan workshopnya. Kemudian organizer's name sama workshop training title. Nah ini kalau saya tulis punya saya, saya pernah ikutan The Six Critical Practice for Leading a Team. Jadi di sini saya tuliskan judulnya apa, trainingnya, dan kemudian yang bikin adalah Dynamics Organization at Service. Nah saya ngikutin waktu itu di Februari 2019. Kemudian sama halnya juga yang Certified Professional Resumable Writer, saya dapetnya dari mana, ditulis juga bulannya. Jadi kalau nulis training sesimpel ini aja teman-teman, jadi enggak usah terlalu ribet kayak experience tadi. Jadi simple kayak gini aja nulisnya. Kemudian selanjutnya achievement. Nah achievement ini yang teman-teman perlu tuliskan adalah list inventory dari accomplishment teman-teman. Ini boleh akademik dan juga boleh non-akademik. Dan kemudian ditulisnya juga reverse chronological order. Nah kemudian yang dimasukkan adalah information of achievement, year obtain-nya, dan kemudian achievement scales-nya. Itu yang perlu disampaikan. Nah bentuknya nanti akan seperti ini. Nah kebetulan karena saya juga enggak terlalu competition minded banget orangnya, saya enggak punya pengalaman yang bisa saya share. Makanya ini saya copy dari punya orang lain. Jadi contohnya teman-teman bisa tuliskan aja kalau kompetisi itu sesimpel ditulis kapan ngikutin ya. Agustus 2013 misalnya ngikutin Unilever Future Leaders League 2013 by Unilever Indonesia kayak gitu. Atau kemudian Februari sampai Jun ngikutinnya adalah L'Oreal Brandstorm. Terus kemudian finalis untuk L'Oreal di Paris-nya kayak gitu. Atau kemudian kalau teman-teman penerima beasiswa, boleh banget ditulisin juga kapan dapat beasiswanya. Jadi scholarship awardee, mungkin scholarship-nya bisa ditulisin. Beasiswa prestasika, beasiswa apa namanya dari perusahaan mana kayak gitu. Nah itu boleh banget kemudian teman-teman share di situ juga di achievement. Kemudian bagian terakhir ini adalah bagian skills teman-teman. Nah bagian skills ini banyak banget yang kemudian skills ini yang saya lihat adalah nulisnya adalah soft skills. Banyak banget kayak berderet 5 sampai 10 skills ditulisin. Nah itu sebetulnya nggak perlu teman-teman. Karena yang ditulis di skills itu yang penting adalah computing knowledge dan juga language aja. Jadi kemampuan komputernya bisa apa aja sama bahasanya apa. Nah kemudian level of kompetensinya. Nah itu harus dijelasin teman-teman. Apakah teman-teman beginner, intermediate, advanced atau expert. Kemudian atau misalnya poor, fair, good, very good atau excellence. Nah jadi harus ditulisin level of kompetensinya. Dan sebisa mungkin ini bukan cuma subjektif aja dari teman-teman. Tapi kalau misalnya memungkinkan misalnya teman-teman punya sertifikasi. Atau misalnya kayak bahasa Inggris teman-teman ikutan Tufel, IELTS atau apa. Ada skornya itu boleh ditulisin. Jadi kemudian level of kompetensinya itu nanti sifatnya lebih objektif, nggak subjektif. Nah kemudian ini adalah contoh penulisannya. Jadi misalnya software skills. Teman-teman bisa ada Photoshop. Levelnya apa, good atau gimana. Kemudian Microsoft Office. Ini levelnya misalnya excellence. Nah ini basic banget ya teman-teman. Yang kemudian kayaknya semua mahasiswa lulusan di dua hal ini kayaknya udah pasti bisa semuanya deh. Kemudian language skill. Ini dituliskan. Yang perlu diperhatikan teman-teman bahasa Indonesia. Ini nggak perlu teman-teman tuliskan ya. Kenapa? Karena misalnya teman-teman apply di Indonesia. So the rest of Indonesian will speak bahasa gitu. Jadi nggak perlu ditulis teman-teman bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau mau apply ke luar negeri baru boleh ditulis bahasa Indonesia. Tapi kalau apply-nya di sini-sini aja bahasa Indonesia nggak usah ditulis. Kemudian penulisannya contohnya adalah English. Kebetulan di sini dia verbal sama writing-nya fluent. Jadi kemudian verbal and writing ditulisnya fluent. Kemudian Chinese. Nah di sini karena mungkin dia bisa ngomong bahasa Mandarin-nya tapi nulisnya nggak bisa. Jadi dia tuliskan verbalnya fluent dan writing-nya intermediate kayak gitu. Jadi dia jujur bahwa level of writing-nya lebih rendah kayak gitu. Nah ini nggak apa-apa banget teman-teman kalau misalnya teman-teman nulis intermediate atau fair kayak gitu. Jadi mungkin bisa jujur aja daripada teman-teman so-soan nanti nulis satu skills bagus kayak gitu. Good atau excellence. Tapi sebenarnya nggak bagus kayak gitu. Jadi nanti mengecewakan dari rekruter. Nah kalau misalnya teman-teman jujur kayak gitu. Teman-teman bisa sampaikan bahwa itu adalah area yang bisa teman-teman improve nanti ke depannya kayak gitu. Nah kemudian untuk skill teman-teman. Nah ini nggak boleh ya yang tulisannya kayak gini dibuat. Kayak misalnya ini bukan nggak boleh nulis programming. Bukan. Tapi cara penulisannya misalnya pakai bintang-bintang. Bintangnya ada yang kuning, ada yang hitam. Nah ini harap dihindari. Karena nggak semua orang kemudian bisa memahami hal seperti ini. Mungkin nanti ada yang bingung kayak oke kalau kayak gitu untuk fight. Ini ya saya nggak tahu bacanya gimana. Ini ada lima bintang. Kemudian yang ketiga kuning, yang hitam dua gitu. Nah ini sebenarnya dia kalau gitu yang bagus tuh yang kuningnya apa yang hitamnya kayak gitu. Ada orang yang kadang nggak memahami hal itu. Jadi jangan dituliskan seperti ini. The same thing dengan penulisan kayak gini. Ini juga jangan. Kemudian skill ditulisnya pakai bar gini. Ini juga jangan. Pakai prosentase gini juga jangan. Jadi simply ditulisnya seperti ini saja teman-teman. Sederhana aja. Jadi ditulis pakai kata-kata aja. Karena HRD nggak suka kayak ginian bentuknya gitu. Kemudian itu adalah sebetulnya bagian-bagian CV. Teman-teman tadi saya sudah jelaskan semua bagian CV-nya yang kategorisasinya biasanya kemudian selalu ada di dalam CV. Mulai dari personal information, objective, kemudian education, kemudian ada experience, mau kerja, mau magang, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga training, ada juga tadi itu kompetisi, dan kemudian skill. Jadi itu semua yang kemudian teman-teman boleh teman-teman nanti kalau misalnya mau perbaiki CV-nya, take some time off dulu gitu, tenang dulu. Diinget-inget lagi nih kira-kira kegiatannya apa aja yang pernah dilakukan. Terus masukin ke kategori itu. Kalau misalnya ternyata kok experience saya magang waktu itu saya, kalau anak UMN pasti pernah magang ya, kayak gitu. Tapi kemudian kayaknya magangnya cuma satu nih kurang pede gitu. Nah teman-teman bisa gali lagi pada saat kemudian di kelas, misalnya pernah dapet project, bantuin dosen, ngerjain sesuatu. Nah kalau misalnya itu adalah sesuatu yang bisa consider as something professional, itu juga boleh teman-teman tulis kayak gitu. Nah kemudian selanjutnya teman-teman yang sering ditanyain ada professional CV versus kreatif CV. Nah ini sering banget pada tanya. Kak kalau gini professional atau kreatif? Oke. Kemudian. Apa ya? Bentuknya kalau CV yang paling penting adalah kontennya. Kemudian kalau yang namanya design itu sebetulnya itu pelengkap aja. Jadi yang paling penting adalah kontennya. Kalau bentuknya kayak gini, nah ini biasanya kontennya agak sulit kemudian untuk disampaikan dengan baik dan benar. Ini juga agak sulit kalau bentuknya gini. Nah ini juga pasti minim sekali informasi yang disampaikan. So this is a no-no ya teman-teman. Jadi jangan buat CV atau resume seperti ini. Nah buatnya kayak apa? Yang kayak gini boleh banget teman-teman. Nah yang kayak gini ini banyak orang yang kemudian menyampaikan ini adalah CV profesional. Nah sebetulnya ini apa ya? Agak bingung sih membedakan mana yang profesional, mana yang kreatif kayak gitu. Karena kemudian yang kita perhatikan adalah lebih ke kontennya sekali lagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin yang kreatif. Kalau memang industri-nya teman-teman ke arah kreatif, silahkan. Tapi kreatifitasnya, batasannya sampai mana, harusnya teman-teman lebih paham karena itu industri-nya teman-teman. Nah kemudian kalau teman-teman yang misalnya seperti di akuntansi, terus misalnya di manajemen, mungkin lebih tendensinya ke arah yang lebih profesional seperti ini. Nah tapi di sini teman-teman saya akan kasih contoh. Ada kreatif resume sama kemudian kreatif interaktif resume sama kreatif resume. Nah karena sekarang kita tinggal di masa di transformasi digital, jadi yang namanya kreatif resume ini bukan cuma sekedar yang kayak tadi ini loh. Yang cuma bikin apa ya namanya, warna-warna, gambar-gambar, grafik aja. Tapi kemudian it's more than that. Nah saya akan coba share ke teman-teman sebentar. Saya stop share dulu ya. Oke sebentar. Oke teman-teman kelihatankah? Kelihatan ya, jadi ini adalah halaman CV. Jadi CV-nya ini punya Robi Leonardi kayak gitu. Jadi dia punya satu webpage sendiri untuk kemudian kita masuk ke sini. Dan yang harus dilakukan untuk kita baca CV-nya adalah scroll down mouse-nya atau kemudian press keyboard-nya yang apa namanya arah panah atas bawah kayak gitu. Nah kemudian kalau ini gerak tuh, dia jalan, kemudian di level satu dia kasih tahu about. Nah dia kasih tahu diri, dia tuh tentang multidisciplinary designer. Jadi dia bisa design, bisa ilustrasi, bisa coding, bisa animasi. Kemudian di sini dia kasih level-levelnya apa. Kemudian kalau gini tuh advance, ini advance, ini intermediate, ini intermediate. Kemudian dia kasih tahu bahwa dia tinggal di New York dan kemudian dia suka basket teman-teman. Kemudian dia kasih tahu skills-nya dia. Nah skills-nya ini bentuknya karena menyelam, jadi dia kreativitasnya adalah pakai ikan kayak gitu. Ini beda-beda juga levelnya. Kemudian scripting dan programming language-nya juga dia sampaikan. Nah kemudian, nah di sini nih teman-teman, dia untuk premier-nya sama godot-nya di sini dia elementary. Nah di sini dia jujur nih nggak, nulisinnya nggak, kemudian dilebih-lebihin kayak gitu. Karena memang kemampuannya di situ. Kemudian selanjutnya dia share tentang experience-nya dia teman-teman. Nah di experience-nya dia ini, dia sampaikan, nih walaupun bentuknya gini, tapi kalau kita lihat teman-teman ini informasinya kaya banget. Jadi dia ngasih tahu dia pernah kerja di sini selama 4 tahun di Incognito Digital. Kemudian apa yang dia kasih tahu nih di sini, design and develop diverse online advertising project. Terus dia kasih tahu kerjaan animasinya 70%, codingnya 15%, grafiknya 15%. Jadi walaupun informasinya simpel, tapi kaya banget informasi yang bisa didapatkannya. Nah kemudian, sama dia pernah kerja di Fox juga. Dia kasih tahu dalam bentuk template yang mirip. Kemudian dia pernah jadi freelancer juga. Kemudian, dia kasih tahu awards and publication kayak gitu. Nah kemudian karena awards publication ini kayaknya sesuatu yang keren gitu, dia dapat award gitu di sini. Jadi dia pastinya adalah dia kayak naik balon udara, naik ke atas gitu. Kayak achievement naik gitu. Nah ini yang dia dapatkan, dia tulis di sini 5 Oktober 2013 di MeshAble. Terus kalau kita mau lihat artikelnya bisa kemudian klik. Nah kemudian dia juga pernah dapat lagi di Business Insider. Kemudian dia pernah dapat di FWA. Kemudian pernah dapat di tempat-tempat lainnya. Nah kemudian di sini akhirnya dia berhentinya adalah kalau mau kontak dia, bisa kemudian kita sampaikan email kita, subjectnya apa, message-nya apa. Nah ini adalah sebetulnya salah satu bentuk civic kreatif yang kemudian mungkin lebih relevan ya sama zaman kita di masa digital sekarang. Jadi teman-teman yang mau buat civic kreatif mungkin bisa kayak gitu juga. Nah tapi kalau misalnya punya keterbatasan dengan misalnya desain, nggak harus sebetulnya bikinnya kayak gitu. Karena teman-teman boleh nanti googling sendiri aja. Jadi waktu itu saya sempat baca ada seorang mahasiswa bisnis atau lulusan bisnis namanya Nina. Dan kemudian dia waktu itu pengen apply ke Airbnb. Jadi Airbnb itu waktu itu masih awal-awal banget gitu berdirinya. Nina ini tinggal di Timur Tengah waktu itu. Jadi Nina ini CV-nya dia bikin satu kayak business planning buat Airbnb untuk kemudian masuk ke Timur Tengah bikin kegiatan apa. Jadi benar-benar kayak satu planning yang sangat komprehensif untuk bisnisnya Airbnb di Timur Tengah waktu itu dia bikin gitu. Dan kemudian dia akhirnya di-hire juga Airbnb. Tapi dia tolak karena kemudian dia dapat tawaran yang lebih menarik dari di Airbnb. Jadi sebetulnya kreatifitasnya itu enggak terhenti harus anak dekafe, film, atau yang tadi animasi gitu. Tapi bisa teman-teman kebetulnya analisis lagi, dilihat lagi kira-kira apa yang kemudian bisa teman-teman gali dari masing-masing bidangnya teman-teman. Kayak gitu. Nah saya rasa sekian Kak Lucy. Ini udah hampir satu setengah jam saya ngomong terus. Moga-moga teman-teman enggak bosan. Moga-moga informasi yang saya sampaikan meskipun panjang bisa jadi insight teman-teman untuk nanti memperbaiki CV-nya supaya nanti CV-nya lebih baik lagi. Jadi kemudian chance untuk dapat kerjaannya bisa lebih besar. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak El. Boleh minta tepuk tangannya dulu long. Apa namanya? Reaction tepuk tangannya dulu nih buat Mbak Elvira. Sudah banyak banget teman-teman informasi yang disampaikan. Sekarang kita buka sesi tanya-jawab karena sudah banyak nih Mbak El chat-chat yang sudah dikolongkan. chat, mungkin aku tadi sempat keluar Mbak Elvira. Coba dicek lagi. Dari aku tuh pertama kali ada chat-nya Litesa. Apakah di Mbak Elvira ada yang di atas Litesa lagi atau memang itu sudah pertama? Sudah pertama sih kayaknya Litesa. Oke. Untuk professional font ya? Iya. Oke, silakan Mbak Elvira. Oke, jadi saya coba jawab pertanyaan Litesa. Ini adalah untuk professional font apa yang disukai company? Terima kasih. Nah, sebetulnya sampai sekarang sih saya nggak dapet informasi mana preferablenya mereka gitu. Tapi kemudian bentuk yang profesional itu mungkin yang nggak kayak comic sans. Itu kalau itu kan kayak komik kecil gitu. Ya kayak gitulah gitu. Atau mungkin yang hurufnya nggak pada umumnya aja penulisan huruf A, B, C, D, E-nya. Nah, itu yang mungkin dihindari sih Litesa gitu. Jadi, saya nggak bisa kasih jawaban sebetulnya yang spesifiknya apa. Tapi kemudian, I think as long as ini masih represent huruf penulisan pada umumnya dan kemudian juga nggak yang kelihatan childish atau nggak terlalu banyak dekoratif keriting-keriting kayak gitu. Nah, I think it should be fine sih kayak gitu. Menjawabkah Litesa kira-kira? Oke, semoga menjawab ya. Oke, seharusnya menjawab ya. Oke, kemudian. Lanjut. Ini mbak, lebih ke ini. Kalau misalnya tadi ngomong CV formal dan CV kreatif, kita sebenarnya harus nggak sih mbak pakai dekoratif seperti kayak pakai software kan, Pak? Atau dari Word aja yang simple boleh, mbak? Nah, sebetulnya akhirnya kembali lagi ke kebutuhan. Tapi sebenarnya yang perusahaan cari itu adalah kontennya. Jadi, yang mereka cari adalah konten kita harus menunjukkan kalau kita punya sesuatu yang dibutuhkan sama perusahaan. Yang penting tuh tadi supply sama demand-nya tuh adalah di situ kayak gitu. Nah, jadi yang penting kontennya, Edward. Jadi, kalau misalnya grafisnya kayak gitu, itu nggak terlalu penting sih. Nggak bakal jadi kayak poin yang pertimbangan perusahaan ini desainnya biasa aja, nanti kayaknya nggak saya hire gitu. For your information, CV saya itu, karena saya memang pakainya American Standard gitu. Jadi, bener-bener nih nggak ada hiasannya sama sekali. Cuma tulisan kayak gitu. Terus saya cuma kasih garis-garis aja untuk nisahin satu kategori dengan lainnya kayak gitu. Jadi, it should be fine juga. Tapi kalau teman-teman mungkin yang ingin menunjukkan skill-nya dalam desain gitu, itu boleh banget. Tapi kalau misalnya kayaknya CV-nya biasa aja deh, tapi skill desainnya mau ditunjukin di portfolio, itu juga boleh. Kayak gitu sih. Oke, jadi tergantung juga sama perusahaan yang di-apply juga ya, Mbak? Oke, kita lanjut ke ini, Mbak. Balik lagi ke cover letter. Berarti cover letter itu di body email atau di PDF bersama CV atau resume-nya, Mbak? Mungkin tadi agak miss ini. Jadi, kalau cover letter itu harus di body email Claresta. Jadi, cover letter itu nggak boleh kemudian kita jadikan satu file, Word atau misalnya PDF, terus kita attach itu nggak boleh. Karena cover letter ini tuh kayak surat pengantarnya sebenarnya. Nah, jadi kalau kita kirim email, pasti yang dibaca dulu kan email-nya. Jadi, surat pengantar atau cover letter-nya ini harus ada di body email-nya. Jadi, wajib harus ada di body email kayak gitu. Jadi, nggak boleh dijadikan file untuk dilampirkan. Oke, nanti email-nya kosong ya, Mbak? Seperti yang tadi dicontohkan. Iya, seperti yang tadi dicontohkan. Nanti kosong kalau misalnya cover letter-nya dijadiin attachment kayak gitu. Oke, ucapan terima kasih dari Claresta nih, Mbak. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke CV yang friendly dengan ETS nih, Mbak. Mungkin boleh disinggung sedikit nih. ETS nih apa buat teman-teman yang belum tahu? Oke, Mbak. Apakah website seperti Jobstreet, Caliber, dan sebagainya menggunakan ETS nih, Mbak? Gimana nih, Mbak? Boleh dijelaskan? Oke. Oke, jadi ETS ini, ini application tracking system teman-teman. Jadi, ini adalah kayak mungkin software atau apa, saya nggak tahu. Tapi, jadi ETS ini nantinya adalah nge-track informasi yang ada di CV teman-teman kayak gitu. Jadi, gimana caranya kita tahu perusahaan mana yang pakai ETS atau enggak? Itu sebetulnya caranya adalah kalau kita kemudian mengirimkan CV-nya, apply-nya itu masih melalui email. Jadi, misalnya kirimkan email ke alamat email berikut kayak gitu. Nah, itu kemudian bisa kita yakinkan diri bahwa itu dilihatnya secara manual kayak gitu. Tapi, kalau kemudian kalian mengirimkan aplikasi kalian atau lamaran kalian, ini dengan upload dokumen kayak gitu, upload file kalian, nah, ini kemungkinan besar pakai ETS kayak gitu. Karena kemudian biasanya sudah ambil sama apa yang namanya, satu sistem aja untuk kemudian nge-track nanti. Jadi, kira-kira apa namanya, sesuai apa enggak. Jadi, mungkin kalau Jobstreet, Glyn, sama Kaliber, ya mungkin ada possibility mereka kemudian menggunakan ETS kayak gitu. Mungkin menjawab ya. Ya, sekaligus menjawab pertanyaan dari Valerian Leonardi juga nih, Mbak. Oke, kita lanjut ke Anastasia. Ini, Mbak. Bentar, kalau sih untuk mungkin Valerian saya tambahin kali ya untuk ETS. Jadi, kalau bikin CV yang ETS friendly, nah, ETS ini yang dilakukan adalah, jadi, di ETS-nya ini dimasukinnya adalah, dia harus cari beberapa keywords yang sudah ditentukan sama si rekruternya di informasi lowongan. Nah, ada baiknya kalau kita kirim CV dengan yang misalnya biar ETS friendly, caranya adalah dengan reset dulu pastinya ke lowongan informasi vakansinya. Terus, teman-teman boleh bukan cuma sekedar cari kata kuncinya aja, tapi mungkin bisa sedikit agak lebih panjang. Bukan kalimat the whole sentence tuh enggak, tapi potongan aja. Nah, potongannya itu kalian bisa copy-paste ke dalam CV kalian kayak gitu. Jadi, nanti pada saat si ETS-nya cari, nanti keyword-nya dia akan dapat kayak gitu. Nah, itu salah satu cara untuk membuat CV yang friendly dengan ETS. Jadi, keywords yang ada di dalam job frekensinya, dikopas-kopas aja sedikit-sedikit gitu. Jadi, jangan terlalu kelihatan kopas banget gitu, sedikit-sedikit aja ke dalam CV-nya kalian kayak gitu. Oke, thank you Mbak El. Mungkin terjawab ya Valerian dan Husni. Oke, terima kasih banyak. Selanjut, Mbak. Untuk mahasiswa-mahasiswa film nih Mbak, yang achievement-nya biasanya berupa karya. Nah, itu bagaimana cara menuliskannya atau bagaimana cara menunjukkan portfolio-nya nih Mbak di CV? Oke, jadi kalau CV-nya berarti kan pasti bentuknya akan something yang tertulis kayak gitu. Nah, mungkin ketika nulis achievement, kalian bisa nulis nominasi, honorable mention. Terus di bawahnya kalian bisa kayak kasih link-nya untuk gimana caranya bisa akses si audiovisual atau film-nya itu. Jadi, kalian kasih link-nya aja. Nanti jadi dari pihak perusahaan bisa kemudian klik itu untuk masuk ke link-nya. Jadi, sama seperti yang tadi disampaikan oleh si Leonardi itu di webnya dia, dia di situ kan dapat achievement dari BuzzFeed, dari apa gitu. Terus dia tulis di situ kalau mau lihat artikelnya, klik ke situ. Nah, jadi something yang mirip-mirip sama itu sih Anastasia. Oke, terima kasih Mbak El. Kita lanjut ke Litesha. Ini mungkin Litesha mau menjelaskan mungkin ini objektif di part yang mana. Oke, Litesha ada kah atau kita Mbak El nangkep nih pertanyaannya Litesha. Sorry, saya masih mute ya. Oke. Jadi, mungkin kebayang sih mungkin objektifnya tadi saya agak jelasinnya di situ cepat. Jadi, objektif ini nih kalau kita artiin bahasanya apa kan tujuan ya. Jadi, kita sebenarnya kayak sekedar kasih tahu objektif ini adalah kasih tahu tujuannya mau ngapain sih kirim CV-nya kayak gitu. Jadi, atau kalau misalnya ngasih tahu tujuan, kadang bisa ditulis objektif sebagai kayak brief tentang diri kalian, ditulisin singkat aja, itu juga bisa. Tapi, umumnya objektif ini dikasih, ngasih nulisnya adalah sebagai tujuannya mau apa sih, kemudian apply ke sini kayak gitu. Jadi, ya tujuan sih Kak Lucy kayak gitu. Oke. Oke, kali gitu. Itu yang tadi direwat aja, soalnya saya agak bingung-bingung juga gitu. Oke. Soalnya, saya kan bingung kayak tiga pertanyaan kan, kayak ini yang satu lagi, education itu apakah SMP dimasukin ke dalam CV atau cuma dari SMA sampai kuliah aja? Jadi, yang dimasukin hanya SMA sampai kuliah aja, karena kalau SMP, SD, apalagi yang TK kayak gitu udah nggak gitu relevan lagi sih. Jadi, bener-bener pure hanya kuliah sama SMA. Nah, jadi yang ditulis duluan adalah pengalaman kuliahnya, baru kemudian pengalaman SMA-nya, kayak gitu. Udah, makasih ya udah kejawab. Udah kejawab, makasih. Iya, selamat-selamat. Selamat-selamat, Litesa. Oke, kita lanjut ya Mbak. Ini pertanyaan dari Husni. Halo, selamat malam. Kalau misalnya saya baru lulus judisium bulan Juni lalu, pada usia 26 tahun dan penyandang tunarungu atau tuli, Mbak. Haruskah saya menulis, saya merupakan penyandang tunarungu atau tuli di personal information? Oke, jadi kalau dari ini Husni ya. Nah, ini sebetulnya ditulis aja, Husni nggak apa-apa. Tujuannya apa, supaya sebetulnya mungkin kamu bisa nanti dapat pekerjaannya memang sesuai aja sih, maksudnya. Jadi, tapi ada perusahaan yang sebetulnya nanti membuka kesempatannya lebar-lebar, seperti itu. Jadi, kemudian nanti ada bentuk assistance yang diberikan sih, kayak gitu. Jadi, disampaikan aja, Husni, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, disampaikannya di mana? Nah, disampaikannya boleh. Kemudian di cover letter-nya boleh, kayak gitu. Jadi, dijelasin aja di cover letter. Nah, atau kalau di CV-nya mau dijelaskan, di personal information-nya ini juga boleh banget, kayak gitu. Semoga menjawab ya, Husni ya. Oke, terima kasih, Mbak El. Mungkin kalau misalnya masih kurang jelas, nanti boleh email Mbak Elvira ya. Atau follow Instagram atau Twitter, Mbak El. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Edward. Untuk CV, apakah perlu memakai bahasa Inggris, Mbak? Atau tergantung perusahaan? Soalnya pernah ada yang menolak saya dulu karena CV-nya berbahasa Inggris? Sebenarnya, harusnya sih kalau bahasa Inggris ini jadi poin plus ya, sebenarnya sih, Edward. Jadi, cluenya tadi, kamu lihat dari job vacancy-nya. Kalau job vacancy-nya berbahasa Indonesia, berarti boleh nih kamu nulis pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya job vacancy-nya bahasa Inggris, wajib nulis bahasa Inggris. Nah, seharusnya sih, kalaupun mereka Indonesia mintanya, tapi kalau pakai bahasa Inggris, harusnya malah dapat poin plus sih sebenarnya. Tapi kalau mereka minta pakai bahasa Indonesia, kayaknya mungkin nggak apa-apa untuk di-provide aja sih, kayak gitu. Oke, atau mungkin informasinya dari mana ditolaknya karena bahasa Inggris? Mungkin karena ada faktor lain ya, Mbak ya? Iya, benar-benar gitu sih, bisa jadi. Oke, selanjut ke pertanyaan dari Kalam. Apakah penulisan cover letter dan CV menentukan, meskipun kualifikasi tidak memerlukan skill berbahasa Inggris? Apakah sah-sah saja kalau menggunakan bahasa Indonesia yang memang terima kasih, Mbak? Masih sama-sama nih, Mbak, pertanyaannya. Benar, ini pertanyaannya mana? Kalusi tadi putus-putus, ini ya, dari Kalam ya? Betul, Mbak. Oke, apakah bahasa penulisan cover letter dan CV sangat menentukan, meskipun kualifikasi perusahaan tidak memerlukan skill bahasa Inggris? Tadi, kalau misalnya diminta perusahaan pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, bahasa Indonesia aja gitu. Jadi, kan biasanya kalau perusahaan butuh bahasa Inggris, dia akan tulis tuh di requirement-nya bahwa butuh bahasa Inggris. Yang ke-skip deh, Kak Lucy. Ada punyanya Sabrina sih di sini. Sabrina? Mungkin saya baca nggak apa-apa ya, Kak, ya? Boleh, Mbak. Soalnya di aku nggak kelihatan nih, nggak ada nih. Oke, kata Sabrina. Karena kalau semisal lawangan pekerjaan, menuliskan diperlukan skill bahasa Inggris, dan semisal saya punya skill bahasa lain selain bahasa Inggris, apakah lebih baik ditulis atau tidak ditulis karena tidak relevan? Nah, kalau bahasa sih, sebetulnya semakin banyak bahasa yang kamu kuasai, I think it will be great. Apa ya namanya, itu bakal jadi sesuatu yang bagus aja sih, penilaian yang bagus. Jadi, nggak apa-apa, ditulis aja, walaupun kemudian nggak disampaikan bahwa dibutuhkan bahasa lainnya. Nah, kayak gitu. Jadi, nggak apa-apa disampaikan. Kemudian, oh ya tadi Litesya tanya education ya, udah. Lanjut nih, Mbak. Mungkin ke pertanyaannya, Edward, betul nggak nih? Boleh lihat bagian penulisan training? Oke, boleh-boleh. Bentar. Buka foto dia, Mbak. Iya, bentar-bentar. Saya share screen lagi. Udah kelihatan ya, Kak Lusi ya. Kelihatan, Mbak. Eh, tadi apa? Training ya? Iya. Ah, ini nih. Eh, ya, training certification. Saya nulisnya certification di tempat saya, tapi isinya training. Ini sih. Ini atau yang satunya lagi, Edward? Yang apa nih? Yang ini. Oke, katanya sudah. Baik. Oke. Lanjut dan lanjut ke pertanyaan. Dianda, betul ya, Mbak? Sebentar. Iya. Oke. Apakah penulisan experience non-professional dalam CV atau resume? Apakah bisa menuliskan experience non-professional di dalam CV, Mbak? Apakah ada contohnya nih, Mbak? Oke. Misalnya kalau non-professional, let's say apa ya. Ini yang saya kebayang ya, teman-teman. Mungkin kalau non-professional yang nggak kerja di balik meja, misalnya sebagai, let's say dancer, kayak gitu. Nah, itu boleh banget sih sebenarnya ditulisin as long as sebenarnya kita bisa tunjukin sebetulnya apa sih. Misalnya kan kalau dancer gitu, mungkin nggak nyambung kalau misalnya gini. Mau kerja di perbankan, tapi pengalaman dancer kayak gitu. Kan nggak nyambung gitu. Nah, asal kemudian kita bisa tunjukin satu sisi di mana ada skill atau ada pembelajaran dari experience dance ini yang bisa kamu tunjukin kayak gitu. Misalnya dance, tapi pengalamannya dapat kompetisi, ikut kompetisi sampai internasional kayak gitu. Nah, itu boleh tuh ditulisin. Misalnya dancing atau jadi choir, atau ikutan oleh raga, misalnya pengalamannya kayak gitu jadi atlet. Nah, kalau misalnya punya achievement yang udah tinggi, nah itu boleh dimasukin. Jadi, sebetulnya nanti yang kita ambil pesannya adalah bahwa kamu sudah berkompetisi sampai satu level tertentu. Nah, kalau orang sudah bisa kemudian achieve, itu kan itu something yang good kayak gitu. Menjawab nggak ya Bianda ya? Oke, semoga menjawab ya Bianda. Oke, lanjut nih Mbak ke pertanyaan dari Lukman. Sebenarnya urutan rekrutmen itu seperti apa sih pada umumnya Mbak? Soalnya kemarin si Lukman sudah dipanggil tes tapi gagal di screening CV nih Mbak. Kok agak kebalik-balik gitu? Oke, jadi ini umumnya ya mungkin agak sedikit berbeda-beda. Tapi yang pertama pasti yang akan dilakukan adalah screening CV. Jadi, screening administratif. Jadi, kita kirimkan CV, CV-nya di review. Dan nanti kalau sudah screening CV, biasanya kemudian kita akan maju ke tahapan interview. Nah, nanti di tahapan interview ini, kalau misalnya lolos dari interview, kadang interview-nya nggak cuma sekali sih. Biasanya kalau buat full-time position, kita akan ketemu sama beberapa layer. Jadi, layer yang pertama ini adalah ketemunya sama HR dulu. Bagian human resource, bagian recruitment, kayak gitu. Nah, biasanya kalau ketemu sama HR, ini nanti interview-nya adalah hal-hal yang bersifat masih general. Nah, itu ketemu sama HR. Nah, nanti kalau sudah lulus dari HR, biasanya HR tuh lihat. Ini orang kira-kira culture-nya, budayanya, sifatnya sesuai nggak sih sama perusahaan kita, kayak gitu. Jadi, mungkin dilihat itunya, kalau lulus dari situ baru nanti lanjut ke tahapan interview berikutnya. Interview berikutnya biasanya ketemunya sama user, atau nanti atasannya kalian nih, kayak gitu. Nah, nanti biasanya lebih ngobrol ke arah teknis-teknis pekerjaan. Nah, nanti kalau perusahaannya ini cukup besar dan birokrasinya cukup sulit, terkadang kalian akan ketemu lagi sama pimpinan dari si atasan kalian. Misalnya atasan kalian manajer, biasanya ketemu sama direkturnya, kayak gitu. Jadi, ada possibility kalian ketemu sama tiga orang. Dari HR, user, sama atasannya dari usernya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah interview, ini biasanya urutannya nggak ngurut lagi, tapi ada yang kemudian dari interview nanti baru melakukan psikotest ada, tapi ada juga yang kemudian psikotest dulu baru interview, itu juga ada. Dan kemudian ada juga yang bentuknya FGD, kayak gitu. Jadi, nanti berarti ada tadi screening CV, interview, mungkin kemudian tadi tes psikotest, dan kemudian FGD, dan nanti biasanya kalau sudah sampai di akhir akan ada medical check-up. Nah, nanti kalau ada medical check-up ini kayaknya sudah dekat banget, kayak gitu. Nah, nanti kalau ada medical check-up lulus, baru kemudian nanti kita masuk ke bagian negosiasi untuk kontrak kerjanya. Kayak gitu sih prosesnya. Oke, cukup panjang, tapi dinikmati saja ya Mbak Elvira ya. Iya, karena pasti bakal dapat banyak pembelajaran, jadi apa ya, saya tahu sih, pasti kalau cari kerjaan tuh kayak pusing banget, capek banget, kayak gitu. Karena, ya tapi apa ya, dinikmatin prosesnya, karena dengan misalnya kita ngikutin 10 interview, 20 interview, kayak gitu, itu pasti bakal banyak pembelajaran yang ada di situ. So, ya, dinikmatin sih. Contoh saya, saya dulu pas nyari kerja juga, it took me, saya mulai selesai lulus sidang itu Agustus, saya baru kerjanya di bulan, apa namanya, Januari, kayak gitu. Jadi, nganggurnya lumayan lama juga, kayak gitu sih. Tapi, Alhamdulillah dapat kerjaan. Oke, Mbak Elvira, terima kasih untuk sharingnya. Karena semua orang punya perjalanan yang beda-beda ya Mbak Elvira. Ada yang langsung diterima, ada yang perlu beberapa kali wancara, jadi jangan berkecil hati nih teman-teman. Oke, lanjut Mbak. Ada yang tanya, tadi kan Mbak Elvira bilang resum dan CV beda ya, panjang halamannya. Untuk resum kan biasanya 1-2 halaman. Ada yang bilang lebih baik, tidak lebih dari 1 halaman Mbak. Apa itu benar Mbak? Ada perusahaan yang kemudian mintanya 1 halaman sih. Jadi, ini sebetulnya balik lagi ke preference perusahaan. Tapi, kalau saya personal sih, saya lebih suka lihat resume dari anak fresh grade tuh sebetulnya 1 halaman cukup sih. Supaya kemudian bisa, nanti nggak semua pengalaman ditulis, tapi benar-benar nanti orang ini fokus ke mana sih yang pengalamannya sesuai dengan tujuannya, objektifnya gitu. Jadi, kembali lagi sih Caroline ke perusahaannya. Tapi, sebenarnya umumnya 2 halaman masih acceptable sih gitu. Jadi, nggak salah juga sebenarnya 1 halaman ya Mbak? Oke, lanjut nih Mbak, pertanyaan dari Bella. Bella karena pertanyaan kamu agak panjang, boleh kamu yang bertanya sendiri Bella? Atau mau dibacakan saja Bella? Oke, ada kah Bella di sana? Oke, kita bacakan saja ya Mbak. Oke, yang pertama. Karena ada 5, kita jawab satu-satu mungkin Mbak. Saya mengikuti panitia sebelum pandemi COVID-19, Desember 2019 sampai September 2020 di bagian dekorasi sekitar 3 bulan. Namun, dikarenakan Corona, saya dipindahkan ke bagian sponsor. Namun, masih belum, masih bagian dekorasi. Yang akan ditampilkan di bagian CV, apakah anggota dekorasi atau anggota sponsor nih Mbak, kira-kira, kalau kasusnya seperti ini? Kalau saya sih mungkin akan lihat lebih ke divisi mana, kamu memberikan kontribusi yang lebih sih, kayak gitu. Jadi, ditulisnya yang kontribusinya lebih banyak sih, menurut saya. Kalau tadi kan dari Desember ke September itu tuh sekitar 10 bulan. Berarti di dekorasi hanya 3 bulan, tapi kemudian pindah ke mana ya, sponsor tuh lebih lama gitu. Nah, mungkin kalau saya sih saya akan tulis sponsor. Tapi, kalau misalnya ternyata tuh ini apa ya, seimbang kayak gitu, nah itu nggak apa-apa sih ditulis dua-duanya juga nggak apa-apa. Yang penting, apa yang disampaikan nggak cuma sekedar nulisin job desk aja, tapi kemudian kita bisa tulisin kontribusi apa yang diberikan. Kayak gitu sih, Bella. Oke, semoga terjawab ya, Bella. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bella nih Mbak. Untuk achievement, apakah wajib dituliskan Mbak? Ada beberapa yang mungkin yang belum ada achievementnya nih Mbak? Saya juga nggak ada achievementnya sih di dalam CV saya, jadi nggak apa-apa nggak ditulis. Karena kategorisasi yang tadi saya sampaikan itu adalah yang umumnya dituliskan, tapi kan pengalaman hidup orang-orang tuh beda-beda semua kan gitu. Jadi, ini disesuaikan lagi aja sama teman-teman semuanya, mana yang teman-teman punya, mana yang nggak gitu. Tapi catatannya sih, kalau bisa, kalau misalnya ternyata pas dilihat, saya kok kayaknya nggak ada achievement, nggak ada experience, nggak ada seminar. Nah, itu waktunya teman-teman lagi coba diingat-ingat kayak gitu. Nah, itu waktunya harus ikut kepanitiaan berarti ya Mbak ya, kalau sama sekali nggak ada. Oke, lanjut nih Mbak. Ada batas nggak sih Mbak? Misalnya kita ikutan 100 seminar gitu, nah yang kita tulis ini berapa? Atau misalnya kita ikutan puluhan kepanitiaan nih Mbak, yang kita tuliskan berapa Mbak? Oke, jadi sebetulnya kalau untuk kita ngomongin batasan, itu tuh nggak ada batasan angkanya berapa. Jadi, kalau misalnya ini tuh lebih ditulisinnya, pertama nih untuk membatasi, kalau punya banyak banget ya kalau usia, dibatasinnya pengalamannya pada saat kuliah aja gitu. Kalau misalnya udah mahasiswa tingkat akhir, udah lulus nih kayak gitu, nah itu fokusnya di kegiatan ke mahasiswa aja. Jadi, selama 4 tahun jadi mahasiswa, itu saya rasa mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kalau masih banyak juga kayak gitu, nah kemudian teman-teman bisa lihat aja dipilih mana yang kemudian posisi-posisi. Kalau misalnya ini seminar workshop training, itu dipilih aja seminar workshop trainingnya yang pertama, yang related sama tujuan kalian kirim CV apa, dan kemudian kalau kemudian ini misalnya sertifikasinya ada, dan kemudian nggak banyak orang yang ngikutin gitu. Jadi, kan ada training yang kemudian kita harus bayar, nanti kalau udah dapet sertifikasinya yang kayak beneran sertifikasi oke lah gitu dari lembaga yang memang punya apa ya, yang memang bisa bikin sertifikasinya kayak gitu. Nah, itu ditulisin yang kayak gitu. Jadi, bukan cuma sertifikasi untuk kehadirannya aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman organisasi gitu banyak banget, yang ditulis adalah posisi yang paling tinggi-tinggi aja. Misalnya, kita pernah ikutan kegiatan di BEM atau HIMA misalnya, kita pernah jadi staff, dari staff tuh kemudian kita naik lagi, nanti jadi koordinator, jadi koordinator naik, akhirnya jadi ketua kayak gitu. Nah, yang ditulis tuh cukup ketuanya aja. Jadi, dari staff sama jadi koordinatornya nggak perlu ditulis. Karena umumnya orang nggak akan tahu ketika jadi ketua, itu perjalanannya tuh ada dari staff dulu jadi apa kayak gitu sih. Itu cara untuk eliminasinya ya, Kak Lu, sih ya. Oke, kalau misalnya punya banyak 100 seminar gitu, nah itu dipilih aja yang paling relevan ya, teman-teman. Lanjut nih, Mbak. Untuk kreatif CV atau resum, apakah batas 1-2 halaman masih berlaku? Nah, untuk kreatifnya ini sebenarnya nggak sih, nggak berlaku. Yang penting, apa ya, kita coba lihat aja time constraint untuk lihat, untuk kemudian review itu berapa lama sih kayak gitu. Jadi, diperhatikan juga. Jadi, I think kalau kreatif yang tadi kayak punya si Rionaldi itu kayak 3 menit tuh kayaknya masih acceptable untuk kemudian dilihat. Tapi kalau akhirnya ini kepanjangan jadi 5 menit, 10 menit, it's going to be too long, kayaknya nggak efektif sih kayak gitu. Oke, yang penting ini aja gitu ya, yang bisa nggak bikin bosen gitu. Oke, lanjut nih, Mbak. Kalau misalnya tadi, kayak CV yang punya lewat itu. Nah, kita ngirimnya gimana, Mbak? Apakah dikirimkan ke HRD-nya link-nya atau bentuk di-capture atau seperti apa nih, Mbak? Oke, kalau kirimnya masih bentuknya email kayak gitu, saya rasa bisa dikasih link-nya di cover letter-nya sih. Sebetulnya di cover letter bisa disampaikan bahwa kayak saya bisa dilihat CV saya dengan akses misalnya link ini, halaman ini kayak gitu. Itu bisa disampaikan. Tapi kalau misalnya bentuknya adalah kita harus upload suatu file kayak gitu, kalau bisa bentuk jadi video, masuk video boleh. Kalau misalnya ternyata ini harus bentuknya adalah kayak PDF gitu, ya mungkin disampaikan link-nya di PDF-nya di situ juga nggak apa-apa sih, Kak Lucy. Oke, selanjutnya nih, Mbak, pertanyaan dari Kendrick. Saya ingin bertanya mengenai penulisan pengalaman di dalam CV. Bagaimana kita mendukung pengalaman magang atau organisasi yang pernah kita lakukan. Bila magang atau organisasi tersebut tidak memberikan sertifikat pada akhir periode. Oke, jadi sebetulnya it's not necessary kalau ikutan satu organisasi kita harus punya sertifikasi sih, nggak sih? Jadi jarang-jarang perusahaan yang tanya kayak, oke kamu ikutan organisasi ini mana sertifikasinya. Jarang sih untuk kemudian diminta. Tapi biasanya tuh ditanya-tanyain sih kalau lagi interview tentang organisasinya kayak gitu. Nah, kalau ditanya-tanya gitu, kalau kita bohong gitu akhirnya juga kan pasti ketahuan tuh kayak gitu. Jadi, not necessary harus pakai sertifikasi karena perusahaan juga nggak akan nyangka bahwa anak-anak jangan-jangan bohong nih kalau nggak ada sertifikatnya gitu. Perusahaan nggak akan berpikir seperti itu sih. Oke, jadi nggak usah khawatir ya. Yang penting pengalamannya ada gitu. Didapetin sama teman-teman. Lanjut ke pertanyaan Aldi nih, Mbak. Kalau misalnya perusahaan minta portfolio, komponen apa aja nih yang harus dimasukkan, Mbak? Apakah detail experience, achievement, dan lain sebagainya itu dimasukkan ke dalam portfolio? Nah, portfolio tuh sebetulnya akhirnya kembali lagi apa ya. Kayaknya juga nggak ada satu peraturan khusus portfolio kayak apa. Tapi yang harus dipastikan adalah informasi yang ada di dalam portfolio itu nggak boleh informasi yang sama dengan ada di CV. Jadi, kalau misalnya di CV dikasih tahu nih experience-nya atau achievement-nya misalnya ini berupa gambar nih yang didapat kayak gitu menang. Misalnya kita bikin satu desain gambar kayak gitu kemudian kita dapat nominasi atau menang nih dalam satu perlombaan. Nah, mungkin bisa ditulisin di achievement-nya. Nah, tapi kemudian CV kan nggak boleh panjang-panjang. Nah, kemudian hasil karyanya itu masukinnya ke portfolio. Jadi, dikasih tahu misalnya di achievement nominasinya ini gambarnya misalnya ada di dalam portfolio page berapa. Nanti di page itu ya ada karya yang tadi kayak gitu sih. Jadi, apa ya namanya portfolio intinya isinya nggak boleh sama sih sebetulnya sama CV-nya. Jadi, lebih ke karya-karyanya aja dan kemudian kalau portfolio itu sebaiknya. Sebaik mungkin sih sebenarnya kayak masterpiece-nya kamu tuh itu kayak dibikinnya itu paling atas kayak gitu sih. Oke. Dan harus original buatan sendiri ya Mbak, nggak boleh ada plagiasi-plagiasi di sana karena itu sangat tentu di teman-teman. Oke, lanjut nih Mbak. Ada dari Klarespa. Katanya dia pernah dengar bahwa CV itu nggak perlu pakai foto Mbak. Malah kalau ada fotonya nggak dibaca nih. Apakah lebih baik bikin dua versi Mbak? Nah, ini jadi ini sih perdebatan yang sering ditanyakan benar-benar gitu. Tapi pakai foto nggak pakai foto itu tuh sebetulnya akhirnya balik lagi ke ini perusahaannya sih. Biasanya kalau perusahaan ini adalah multinational company mereka nggak terlalu fokus sama foto sih kayak gitu. Jadi, nggak apa-apa nggak kasih foto. Tapi kalau misalnya mau bikin dua CV pakai foto, satunya nggak pakai foto itu juga boleh kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Angela nih Mbak. Misalnya baru mulai bekerja di awal tahun 2022 karena menunggu resign dari satu perusahaan. Apa perlu disebutkan di cover letter Mbak saat apply atau menunggu sesi interview baru dijelaskan? Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya sekarang mau resign terus sekarang cari posisi boleh disampaikan di cover letter tapi bukan disampaikan bahwa sekarang saya menunggu resign gitu. Tapi disampaikan saja bahwa availability-nya misalnya di Januari 2022 kayak gitu. Nah, tapi berarti dari Angela tuh harus cari informasi lebih lanjut sih biasanya dibutuhkannya kapan kayak gitu. Jadi, kalau misalnya dibutuhkannya sekarang itu juga kamu nulis sih. Kalau kamu nulis available-nya baru di situ kayak gitu, itu kecil kemungkinan kamu dipanggil sih kayak gitu. Jadi, kalau memang keadaannya kayak Angela lebih baik beneran cari program yang memang nanti baru kick off-nya di Januari kayak gitu. Pas kamu available. Gitu sih. Oke, soalnya jedanya agak lama ya Mbak. Jadanya lumayan sih kalau misalnya sekarang kamu ada di bulan November kayak gitu atau Oktober akhir itu kayaknya masih lebih acceptable ketika baru masuk di Januari. Karena rata-rata untuk staff position perusahaan mau nunggunya itu paling dua bulan dari kemudian di ketok palu kamu diterima gitu semaksimal-maksimalnya dua bulan sih. Karena kalau lebih lama dari itu perusahaan biasanya mundur kayak gitu. Oke, di-ghosting juga nih sama ini. HRD juga sering di-ghosting sama Aptik kan ya Mbak. Kandibat ya. Oke, jadi surhat nih Mbak. Lanjut nih Mbak. Ini-ini ya, Bianda tadi kayaknya kasih follow-up explanation. Maaf Kak, melanjutkan yang tadi. Maksud saya contoh experience non-professional adalah pengalaman di luar kampus. Seperti membantu proyek kecil untuk kerabat, kenalan, mengikuti sukarelawan, kegiatan-kegiatan yang bukan dari lembaga resmi. Oh, oke. Nah, itu boleh kok. Boleh banget, Bianda boleh disampaikan aja. Jadi, apa namanya. Walaupun lembaganya nggak resmi, tapi kan pasti masih ada identitasnya. Nah, kalau lembaga resmi itu enaknya adalah kamu bisa langsung tulis aja nama brandnya perusahaan atau organisasinya WWF gitu. Everyone knows WWF apa gitu. Tapi kalau misalnya ini nggak gitu terkenal, ya mungkin caranya adalah kamu kasih satu kalimat aja untuk menjelaskan. Ini lembaganya nih, ngapain sih bidangnya kayak gitu untuk sekedar kasih penjelasan aja. Tapi silahkan dituliskan aja nggak apa-apa kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Elvira. Selanjutnya nih Mbak, ada diari kalam. Kalau misalnya ijasa atau SKL belum keluar, tetap boleh apply ke perusahaan nggak sih Mbak? Atau gimana nih Mbak? Oke. Nah, kalau misalnya ijasa sama SKL-nya belum keluar, nggak apa-apa kok. Namanya tetap apply aja ke perusahaan. Nah, nggak perlu disampaikan di CV atau di CL tuh nggak perlu. Tapi nanti pada saat lagi interview, itu boleh kamu sampaikan bahwa saya sudah lulus tapi ijasanya belum ada. Apakah Bapak dan Ibu butuh ijasanya atau nggak kayak gitu. Nah, kalau udah di interview, boleh nanti kemudian dikomunikasikan kayak gitu. Bisa disampaikan sedang dalam proses request misalnya. Atau sedang dalam proses pencetakan ijasanya seperti itu. Iya. Ini kayaknya karena baru kemarin gitu biasanya ijasa tuh kita cetak deket-deket wisuda ya Kak Lucy ya. Jadi nanti adanya pas menjelang wisuda sih kayaknya kalam. Ditunggu aja. Udah nggak sabar kayaknya kalam sih. Nggak apa-apa tapi apply dulu ya Pak. Nanti kalau dipintang baru dijelaskan kalau misalnya ijasaannya masih request ya. Masih, APL-nya masih request. Oh, kadang ada perusahaan yang ini sih akhirnya telfon ya kalau sih ke kampus kan tanya betul nggak? Misalnya kalam nanti daftar terus nanti mereka tanya betul nggak kalam alumni dari UMN. Boleh tolong dicek gitu. Nah, nanti pasti kampus akan bantu kok kalau misalnya perusahaan butuh konfirmasi ulang terkait itu. Gitu. Nanti saya yang bantu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada betul sesuatu mungkin boleh di-save ya nanti kontaknya alumni relation atau bisa DM ke Instagramnya kamiwamen nih. Oke, lanjut nih. Mbak, ada pertanyaan yang sering aku dengar tapi belum keluar hari ini, Mbak. Kalau kita ngirim CV, Mbak. Berapa hari sih kita harus follow up lagi nih? Kalau misalnya belum dibalas-balas nih. Takut di-ghosting nih sama HRD. Oke, jadi kalau kirim CV ini sebenarnya kalau misalnya kita kirim kita harus baca dulu nih deadline pendaftarannya kapan. Misalnya nih sekarang kita lihat satu informasi lowongan disampaikan deadline penutupannya adalah misalnya 30 Oktober. Masih satu bulan lagi kan. Jadi jangan berharap dapat balasan sebelum tanggal 30 Oktober itu. Nah, bahkan nanti di November pun kita tunggu sekitar seminggu, dua minggu mungkin baru akan dapat. Kemudian telfon. Karena pasti within satu bulan itu CV-nya banyak banget yang diterima. Jadi mereka harus proses dulu. Jadi pertama, make sure dulu mereka punya deadline-nya apa enggak. Jadi please expect untuk kemudian dapat respon setelah deadline-nya ditutup. Nah, kemudian kalau misalnya enggak ada deadline-nya, cuma as soon as possible kayak gitu. Nah, kirim dulu. Ditunggu satu minggu aja nih teman-teman. Misalnya kirim hari ini hari apa ini? Selasa ya, dikirim tadi siang. Kita tunggu sampai selasa minggu depan. Kalau selasa minggu depan belum ada jawaban, teman-teman kirim follow-up email lagi. Tapi jangan bikin email baru ya teman-teman. Tapi di email bawah reply lagi. Nanti kasih taunya adalah, dear bapak atau ibu, saya ingin menyampaikan kembali, ketertarikan melamar di sini, seperti yang saya sampaikan di email sebelumnya. Terus touch lagi CV-nya kayak gitu. Jadi dilanjutin. Nanti tunggu lagi seminggu sampai selasa minggu depannya. Nah, kalau udah sampai tiga kali kamu kirim email tapi enggak dapat respon, nah itu time for you to move on sebenarnya. Karena mungkin aja perusahaan enggak tertarik, tapi enggak punya waktu untuk kemudian bikin email penolakan kayak gitu. Jadi kalau gitu kita mundur perlahan aja, kita fokus sama perusahaan lainnya. Kayak gitu sih Kak Lucy. Wah, Kak Lucy nih kayaknya nge-press nih. Oke, terima kasih banget ya Rampir. Oke, sudah ada, eh sudah bisa Mbak El? Oke, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir kali ya Mbak El, karena cukup panjang nih tanya-jawab kita, teman-teman antusias juga. Suara saya masih jelas Mbak? Agak, enggak gitu jelas sih Kak Lucy, agak sedikit noise. Oke, mungkin. Oke, sinyalnya agak bermasalah nih Mbak El. Ada yang sama teman-teman bersemedianya. Oke, mungkin bisa dibantu sama Kak Lofita dan Kak Jisika untuk share screen mungkin, evaluasi pada, eh apa, masih kedengeran enggak Mbak? Masih, tapi oke. Oke, minta tebukannya dulu dong. Mungkin sambil kita share screen untuk Mbak El Vera. Ya, sinyalnya teman-teman, terima kasih. Nah, ini untuk teman-teman alumni. Apakah suara saya masih terdengar? Oke, teman-teman, suara saya terdengar. Oke, agak-agak ini nih. Ini untuk teman-teman alumni, tadi ada yang banyak juga nih yang kasih informasi bahwa di alumni. Nah, boleh dibantu kalau Vita untuk share link-nya. Ini atau teman-teman yang pakai handphone, boleh silahkan di-scan QR-nya untuk pembaharuan database alumni nih, teman-teman. Atau teman-teman juga boleh follow link-innya CDCUMN dan KAMIUMN, teman-teman. Dan kita bisa menjalin koneksi nih. Selanjutnya. Oke, Gaji Sika, terima kasih. Boleh juga teman-teman dibantu untuk evaluasi kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, untuk kegiatan-kegiatan kita menjadi lebih baik. Nah, udah dibantu. Terima kasih kalau Vita untuk share link-nya. Buat teman-teman yang belum ngisi evaluasi pembaharuan data alumni, boleh diisi evaluasinya ya, teman-teman. Nah, oke. Mungkin kita tunggu kali ya, sampai 1-2 menit untuk isi evaluasi. Tapi, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih nih untuk Mbak Elvira udah sharing pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Elvira. Sama-sama, Kak Lucy. Kak Lucy ini ada yang tanya, Edward, kalau boleh lulus, bisa deftar di link ini, boleh-boleh banget, Edward. Silahkan diisi aja link-nya, kayak gitu. Makasih ya, teman-teman. Sudah apa namanya, mau berkumpul sampai malam hari, kayak gitu. Untuk kemudian kita sharing-sharing di sini. Saya senang banget bisa share ke teman-teman. Mungkin apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa bermanfaat ya, buat teman-teman mencari pekerjaan, create your future gitu. Pastinya ya Mbak, masih banyak banget informasinya yang disampaikan sama Mbak Elvira yang bermanfaat nih buat teman-teman. Dan saya pantau dari tadi, pesertanya juga sampai terakhir tadi tidak berkurang banyak. Mbak Elvira masih diangkat 90-an, jadi apresiasi sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman yang di sini semuanya. Oke. Masih cukup tinggi gitu partisipasinya. Oke. Mungkin teman-teman yang sudah isi link evaluasi, saya ucapkan terima kasih. Dan sampai sini pertemuan kita. Dan dua minggu lagi teman-teman akan ada lanjutan dari webinar malam hari ini tentang interview. Jadi ditunggu aja di email student dan di Instagramnya kami Wamen dan CDC Wamen atau di Instagramnya Wamen juga pasti nanti kita share. Jadi yang mau lolos CV lanjut ke interview, kita tunggu dua minggu lagi ya teman-teman. Nanti akan di-share informasinya. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Kita masih akan buka room sampai 21.15 untuk teman-teman isi evaluasinya. Sampai sini aja teman-teman selamat beristirahat dan terima kasih. Terima kasih Kak. Selamat malam. Sama-sama teman-teman. Terima kasih juga Mbak Elvira. Terima kasih Kak Lusi. Terima kasih kalau kita Kak Jessica. Kak Jessica juga terima kasih. Selamat di istirahat teman-teman semuanya. Selamat di istirahat juga teman-teman semuanya. Sama-sama Lukman. Terima kasih. Terima kasih.